Oke, pemirsa, kali ini saya akan memberikan tutorial kepada Anda bagaimana cara menghapus aplikasi yang tidak ada pilihan hapusnya di manajemen aplikasi. Sebagai contoh, kali ini saya akan menghapus aplikasi assistive touch. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk tombol pintas dan biasanya ada di perangkat Apple. So, kali ini kebetulan saya menginstall aplikasi ini, assistive touch-nya, tetapi saya akan menghapusnya. Bukan berarti aplikasi tidak penting, karena kebetulan aplikasi ini dalam pengaturan Android saya tidak ada menghapus aplikasinya. Pada umumnya apabila ingin menghapus aplikasi, kita harus memilih di manajer aplikasi. Di bagian download, misalnya sebagai contoh, assistive touch-nya akan kita hapus, tetapi di sini tidak ada, hapus installannya tidak berfungsi begitu. Jadi, bagaimana untuk bisa menghapusnya? Kita cukup menggulir ke bawah dengan mengklik pengaman. Di pengaman ini, kemudian Anda pilih administrator perangkat. Perangkat, di sini kebetulan assistive touch-nya itu ada centang hijau, jadi kita harus menghilangkan centangan ini. Apabila centangannya sudah kita hilangkan, ya aplikasi apapun itu, kalau tidak ada pilihan hapusnya, biasanya karena ada centangan di bagian administrator perangkat. Setelah itu, kita kembali ke manajer aplikasi, kemudian kita pilih lagi. Di sini sudah, di depan mata, sudah ada menu hapus installan seperti biasa. Kita tinggal klik hapus installan. Ya, hapus installan, sama seperti cara menghapus aplikasi pada umumnya yang ada di perangkat Android Anda. Tinggal tunggu. Jadi, dalam hal ini kita pasti bahwa aplikasi tersebut sudah terhapus. Demikian tutorial dari kami. Apabila Anda merasakan tutorial ini bermanfaat bagi Anda, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa like. Kami nantikan komentar Anda. Terima kasih. Terima kasih.